Pak Ibrahim, Agus Indus Meda, selaku cagup ya, untuk mengarah NTT 2013-2018. Berdasarkan hasil klarifikasi yang kami lakukan, disini terlihat artinya koreksi negatif. Jadi intinya, harta Pak Ibrahim berkurang nih. Dari 1,1, saya bulatkan saja ya, 1,1 miliar menjadi 646 juta. Terkoreksi kurang lebih sekitar 478 juta. Kalau saya lihat disini, koreksi negatif tersebut bersumber dari harta tidak bergerak ya, pakai aset. Itu yang paling besar, kurang lebih sekitar 439 juta dari 478 juta tadi. Nah, mungkin detailnya seperti apa, silahkan kita tanyakan kepada Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, jangan sampai kepada mereka, Pak. Mungkin bisa dibaca, mungkin bagian belakangnya, Pak. Berkurang karena tidak ada lagi, kan? Berkurang karena tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi, ya dijual lah. Harta tidak bergerak seperti apa? Ya, tanah. Dengan harta sekecil itu bisa memenangkan Pilgup di NTT? Untuk memenangkan Pilgup bukan harta yang memenangkannya, ya kan? Tergantung kemurahan Tuhan saja, kan? Dan pasti saya menang lah, walaupun dengan hanya begini saja. Jadi pengurangan sebanyak sebesar 439 juta lebih, ya ini karena ada yang dijual, ada yang terjual. Sebenarnya pada laporan pertama sudah tercantum ini hanya karena pelaporannya dua kali masuk, sehingga tidak terekam di dalam dokumen yang diberikan pertama. Jadi sisanya seperti yang tadi dijelaskan bahwa sebesar 646 juta lebih. Jadi kalian ukur kemenangan itu dari harta, ya? Wah, itu kan rahasia saya dong, maaf saya kasih tau kamu bilang, saya jual untuk bikin apa-apa, bikin apa-apa gitu. Apa lagi? Pasti banyak yang tidak percaya dong, Bapak kan pejabat saya. Nah, kalian lihatlah, kalian hari-hari kan dengan saya di sini, betul nggak? Kalian hari-hari dengan saya, masa kalian nggak tahu saya? Ya kan? Kalau saya sembunyi di mana juga kalian pasti tahulah. Apa lagi?